Halo, sekarang kita bikin satu lagi ya, ada yang namanya kroket tanpa kulit. Baik, yang bahan kita pakai di sini adalah ini jamur, jamur kalengan, smoked chicken yang kita potong-potong, kemudian wortel, kemudian keju, nah kejunya ini harus menggunakan keju tuak, keju edam, gouda, atau natural, atau parmesan ya, boleh. Kita kasih gula, garam, merica, bumbu masak, sedikit kecap Maggi, lalu kita kasih cheese plate atau sleigh keju, blue bean, bawang bombay, kemudian ini terigu, ya, dan makaroni, makaroni ini cacah aja ya, nanti ini akan keluar di paket kursus tentang pengenalan dasar snack ya, nanti resipinya dalam bentuk buku nanti bisa lihat, tapi ini belum keluar ya. Kita pertama adalah panaskan wajan, lalu kita tumis bawang, apa, menteganya dulu ya, blue beannya dulu. Kita aduk dulu, rata, lalu kita boleh masukkan bawang bombaynya, nah ini wortelnya, masih mentah loh ini, wortelnya ya, tidak boleh matang, kemudian jamurnya, kita aduk-aduk sampai wortelnya setengah matang dan wangi ya, tuh, hati-hati wortelnya tidak boleh dikukus atau direbus ya, harus dari mentah, jadi ininya nanti akan, kroketnya akan tahan lama, ya, karena tidak masuk ada unsur cairan di dalamnya. Nah, ya, nah, kalau sudah begini, kita boleh masukkan kejunya atau sleigh keju ke dalamnya, lalu kita masukkan smoked chicken ke dalamnya, tuh, bikinnya mudah sekali, ini seperti gula ya, masukkan juga, tuh, gulanya masukkan, bumbu masaknya masukkan, mericanya masukkan, nah ini bikin yang sangat mudah, garamnya masukkan, dan ini adalah kecap maggie, ya, tuh, aduk lagi biar rata, ya, tuh, dia sudah wangi, apa namanya, wangi smoked chicken-nya, wangi, apa, bawang bombay, juga wangi keju, ya, ini enak sekali, baru, nah, sudah begini, kita boleh langsung masukkan, ini, apa namanya, terigu ke dalamnya, tuh, ya, aduk lagi, sampai terigunya benar-benar matang, ya, hmm, tuh, dia menggumpal, lihat, ya, dia langsung menggumpal, jangan takut, tidak apa-apa, nah, kalau sudah menggumpal, baru kita masukkan susunya, dikit-dikit, ya, jangan satu kali, ya, susunya masukkan sedikit-sedikit, ya, aduk, nanti dia kayak roux, ini juga satu resep, bisa jadi sekitar 50-40, kalau kita timbangnya, per buahnya 50 gram, ya, lagi, sampai susunya habis, ya, atau, kalau susunya tidak mau terlalu banyak, boleh dicampur juga dengan kaldu ayam, atau kuah ayam, ya, lihat tuh, dia kentol sekali, bukan, tuh, ya, tuh, masukkan terakhir susunya lagi, habislah, sudah susunya, nah, pada masuk susu begini, kita boleh masukkan, apa namanya, makaroninya, ya, baru kita aduk, nah, aduk lagi begini, ya, sampai kental betul, jangan lupa, satu lagi yang kita masukkan adalah, keju tuanya, jangan pakai keju cedar, ya, ini harus menggunakan keju tua, jadi nanti pada saat digoreng, wangi sekalinya, kita aduk lagi, terus sampai tercampur rata, tuh, sudah kental, kita angkat, ya, nantikan apinya, nah, taruh di sini, kemudian, kita aduk terus sampai dia dingin, ya, nah, diginikan terus, ya, kurang lebih, kita dinginkan, dikipas juga boleh, ya, atau diaduk-aduk begini sampai dingin, kurang lebih, 7 hari, 7 malam, eh, 7 hari, 7 malam, ya, satu jaman kurang lebih, ya, nah, sekarang, bagaimana cara membuat buletannya, kita pakai plastik tangannya, kita ambil sandok, masukkan ke putih telur, baru ambil gini, ya, kurang lebih kita timbang, sekitar 50 gram juga, ya, nah, bikin bulet-bulet, masukkan ke sini, nah, bikin bulet-bulet lagi, masukkan ke putih telur, kita bikin bulet-bulet lagi, masukkan ke putih telur, ya, udah gini, aduk-aduk, biar ketutup putih telur semua, baru kita ambil, masukkan ke tepung roti, ya, ini juga, masukkan ke tepung roti, masukkan ke tepung roti, nah, gue digoyangin gini, tuh, ya, kita bentuk buletnya, nah, mau bulet boleh, mau bentuk kayak kroket juga boleh, terserah, ya, tuh, taruh di sini, ini juga bisa di, frozen, tuh, ya, dan, saya akan bikin semuanya, ini kurang lebih jadinya sekitar 50, ya, oke, oke, di sini, sudah jadi, kita masukkan pakai ini, biar aman, ya, tuh, wah, tiga-tiga dulu aja, masukkan, tuh, ya, ini goreng juga pakai minyak panas, boleh, hanya sebentar saja, ya, kan dalamnya sudah matang semua, ini hanya memberikan warna pada kulitnya saja, ya, boleh sedikit-sedikit, sekali-kali diangkat ya, jadi bagus ya, tuh, tuh, sudah cukup, ya, biarkan di sini, tuh, sudah bagus warnanya, nah, di sini, namanya, yang namanya kroket tanpa kulit sudah jadi, membuatnya sangat mudah, yang penting pada saat membulatkannya harus sudah dingin ya, nggak boleh panas-panas ya, sudah dingin, dibulatkan, ibu bisa simpan di freezer, ya, bisa kurang lebih sampai satu bulan, nah, nanti kalau mau digoreng seperti biasa, di-towing dulu di dalam kulkas, atau di-chiller ya, tidak boleh di udara luar, dikipas, dikasih angin, tidak boleh, nanti keluar airnya ya, nah, setelah itu, baru kita goreng, dalam keadaan di kulkas dari freezer ya, nah, nanti hasilnya begini, nah, inilah yang namanya kroket tanpa kulit, atau kita bisa sebut juga kroket makaroni ya, nah, ini kalau kita buka, nih, dalamnya tuh, kalau mau lihat ya, tuh, dia agak tuh, kayak gini, dalamnya ada rasa kejunya, sangat tajam sekali ya, nah, itu tinggal tergantung kejunya, terserah Anda ingin membuat kejunya ini dibanyakin lagi, sampai dua kali lipatnya tidak ada masalah ya, atau boleh tidak dihilangkan makaroninya, diganti dengan spageti, boleh, yang penting dia pasta, ya, toh tetap dihancurkan, ya, dan, ya, cuman itu saja, mudah sekali membuatnya bukan? Selamat mencoba.